Intro Inilah video amatir dari warga yang diunggah di sosial media dimana dalam video tersebut terlihat masyarakat yang berhasil memberhentikan mobil pelaku yang membawa dua ekor kerbau hasil curiang di Desa Sukan Debi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karos, Sumatera Utara Masyarakat yang kesal akan ulah para pelaku langsung saja merusak mobil para pelaku yang terjebak di dalamnya dan masyarakat pun sempat berlarian saat para pelaku keluar dari dalam mobil sambil mengancam masyarakat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang panjang Akibat kejadian tersebut, salah seorang pelaku terlihat dalam keadaan kritis usai dihajar oleh masyarakat Sementara itu mobil bak terbuka milik pelaku pun disorong ke dalam jurang dan kemudian dibakar oleh masyarakat yang sudah kesal Berdasarkan hasil keterangan yang dihimpun kejadian pencurian dua ekor hewan ternak kerbau milik warga tersebut terjadi di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah Namun aksi keempat orang pelaku ini diketahui oleh warga sekitar sehingga terjadi kejar-kejaran dengan warga Hingga sampai di lokasi Desa Sukan Debi, Kecamatan Naman Teran mobil para pelaku dihentikan oleh warga sekitar dengan cara menabrakkan angkot ke mobil para pelaku hingga akhirnya berhenti usai menabrak pohon Keempat para pelaku yang sudah terjebak di dalam mobil berusaha keluar dengan mengancam warga dengan senjata tajam jenis parang Warga yang sudah kesal kemudian mencoba menangkap para pelaku dan salah seorang pelaku pun berhasil ditangkap Sementara ketiga pelaku lainnya melarikan diri ke areal perbukitan Selang beberapa saat, satu orang lainnya berhasil ditangkap oleh warga dan keduanya pun meninggal sesampainya di rumah sakit Wakapol Restana Karo Kompol Aron Siahaan menjelaskan sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian kepada dua pelaku lainnya yang kabur ke areal perbukitan dan diimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian Saat ini kita masih melakukan pencarian terhadap empat orang yang diduga melakukan pencurian hewan Kemudian berkat bantuan masyarakat beserta personel kita telah ditemukan dua orang Dua orang yang diduga melakukan pencurian hewan ternak kerbau Namun telah terjadi mungkin akibat daripada kita masih identifikasi ini apa penyebab daripada kematian ketika kita temukan di TKP sudah dalam keadaan sekarat awalnya satu orang kita temukan kemudian kita larikan ke rumah sakit umum keban jahe namun dalam perjalanan telah meninggal dunia berdasarkan pernyataan daripada pihak rumah sakit kemudian selanjutnya kita lakukan pengembangan masih ditemukan satu orang lagi di TKP di wilayah desa Torong juga telah meninggal dunia daerah deram dan saat ini kita masih berada di daerah deram melakukan pencarian terhadap yang diduga pelaku lainnya ada dua orang lagi saat ini kita sudah membagi personel ketiga titik yang kita curigai tempat pelarian daripada dua orang tersangka lainnya saat ini kedua jenazah pelaku sudah berada di kamar jenazah rumah sakit umum keban jahe untuk kepentingan pemeriksaan dan pencarian nama dan alamat kedua pelaku yang tidak memiliki identitas dari Karo Sumatera Utara Bayu Pramana melaporkan terima kasih telah menonton!